Itu kan ada simulasi dari Menteri Dalam Negeri ya Kalau misalnya Di simulasi itu kan Dikaitkan dengan situasi pandemi kita Kita kan belum bisa memprediksi Misalnya pandemi ini kapan akan Berakhir, di satu sisi Menghadapi pandemi, di satu sisi juga Kita kan harus melakukan recovery Apa, dampak dari Pandemi ini kan luar biasa Tentu harus melakukan recovery Pemulihan, terutama di sektor Ekonomi, macam-macam Nah, kalau dilakukan Di bulan Februari tanggal 21 Maka Yang namanya agenda politik kan menjadi lebih cepat Kalau kita berdasarkan Undang-undang, itu tahapan Sebelum pelaksanaan pemilu Itu kan 20 bulan Kebelakang Berarti kalau misalnya 21 Februari Tahapan resmi Pemilu itu sudah berlangsung Di Juni 2022 Berarti awal Awal tahun politik menjadi lebih cepat Nah, ketika tahun politik itu menjadi lebih cepat Partai Juga pemerintah dan sebagainya Pasti Apa, agenda itu kan menjadi agenda juga kan Menjadi perhatian Maka otomatis Akan mengurangi Konsentrasi pemerintah Terhadap penanganan pandemi Dan juga pemulihan ekonomi Karena tadi dinamika politiknya Sudah di awal Tahun politik sudah di awal Pasti akan ada dinamika politik Yang tinggi Nah, ini akan berpengaruh terhadap Konsentrasi pemerintah Menangani pandemi Dan melakukan pemulihan ekonomi Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini